Ada yang juga mengatakan, itu orang-orang gak berani melaporkan Gus Hamzuddin Saya katakan, saya tanya Gus Hamzuddin itu siapa? Sampai takut itu Gus Hamzuddin siapa? Seharusnya kalau anjendangan memang benar, ya harusnya melaporkan Apalagi itu sudah ada banyak dukungan Wah ini dukungannya luar biasa Kalau anjendangan korban, dukungan dari sana sini Kenapa sampai setiap ini gak ada? Atau kalau memang ada laporan Kita harus mengerti, terbukti atau tidak Ini juga banyak Sudah-sudah kita bertanya yang soal Apa namanya? Abah ngobatin, triswa kuitansi Ini banyak banget nih Dan itu dulu aja deh Iya Jadi, dari tadi Emang nyambungnya ke pengobatan Banyak ingin adanya pembuktian Dan biaya-biaya yang ada di Padebukan Memang benar di Padebukan pengobatannya ada pisaroh Kalau dipada pesantren itu Ini hadiah lah Ya, ataupun sodakos untuk Padebukan Penajem Ya, penajem Tetapi di garis bawahi Semua tidak Dengan pisaran ataupun biaya Tidak semuanya seperti itu Betul Dan itu dengan ibaratnya Sukarela mau atau tidak Betul sekarang Mau atau tidak Sudah satu lagi maaf Abah itu suka mengasih orang Pasien Kalau gak bawa uang suka dikasih Itu sodaku semuanya Itu kelebihan itu yang pernah gak disorot sama kita semua Iya, jadi Sampai diantri juga ke rumahnya Ya kan gak pikir Itu yang gak disorot, Abah itu gak mau yang begitu disorot Sampai kita diantri ke daerah Madura Ya kan Maksudnya lihat sendiri disini Atau gimana yang baiknya Semuanya Gitu Jadi Tentang pengobatannya beliau Cara-cara teknik beliau itu Udah Urusannya beliau pribadi saya Tidak bisa mengatakan apapun itu Karena itu yang melakukan adalah beliau Tetapi Sepengetahuan saya Dilakukan beliau Yang dilakukan beliau Itu kan dengan cara-cara yang setidaknya Memang benar tidak melanggar Aturan-aturan Dari Apa namanya ya Syariat Islam Melanggar Melanggar Norma hukum lah Norma hukum Dan itu tidak ada namanya Kita itu sebagai pengobatan alternatif Kamu itu harus pakai cara ini Wajibannya harus cara ini Ini tidak ada Sepengetahuan saya seperti itu Betul Betul Pakai media apapun Itu kan Sah-sah saja Syariatnya saja Syariatnya saja Kita ibaratnya begini Si A Saya lagi minum kopi Dia sakit Kita minumin saja Syariatnya saja Apa sih yang dipertengkarkan Sembuh gak sempuhnya itu dari Allah SWT Kita sudah membantu disini Itulah apa Aku sudah membantu Makanya mereka yang bilang Makanya Kok gak sembuh-sembuh sih Emangnya apa siapa Ya kan Ya itu Kalau jendengan pun berobat ke dokter Tidak ada namanya jaminan sembuh Betul sekali Ya kan Tidak ada jaminan sembuh Toh keilmuan seorang dokter pun punya keilmunya sendiri Ya Datang ke alternatif itu kan ibarat kata seseorang yang sudah mentok ya Dengan keperluannya sendiri ya Ada keperluan tertentu yang Tentu sekali Tidak ada penipuan-penipuan Dan itu Apa namanya Apa cek Yang sama Cek itu Nominal-nominal itu Lagi Yang lagi viral Nominal itu Membiasa sesuatu lah gitu kan Iya Jadi Itu adalah salah satu Jika memang itu benar ya Saya juga tidak tahu nominal yang Yang lagi beredar Iya Jadi jika tahu yang benar Itu adalah Bisara ataupun Sudakoh untuk Untuk Padeboka Penajem Penajem Dan itu Itu pun nanti akan kembali lagi Untuk pelayanan Umat yang lainnya Itu Masyarakat yang lainnya Sudakoh Ini nanti akan di Sudakohan juga Iya Sudakohan juga Karena Yang kita harus pahami Santri yang ada di Padeboka Sisi kemanusiaannya Saya akan bicara tentang sisi kemanusia Santri yang datang ke Padeboka Yang mau nyantri ke Padeboka Semuanya gratis Tidak dipungut biaya Tidak dipungut biaya Mau makan pun biaya-makannya Dibiaya dengan Dari Padeboka Baju gas pun Seragam itu Dibiaya dari Padeboka Atau bahkan Terkadang Ingin Merokok Ataupun ingin jajan pun Terkadang dikasih dari Padeboka Betul Jadi semuanya Ada manfaatnya Harus di garis bawah ini Ada manfaatnya Bukan untuk memperkaya diri Ingat ya Garis bawah ini Itu ada bukti nggak Ya bukti Tanya saja itu santri-santrinya Ini beliau gusam sudi Saya juga santrinya beliau gusam Ini sisi kemanusiaan Kalau memang Nanti pesulap merah ini bisa Akhirnya Dari suma kontroversi Menutup Padeboka Siapa yang mau bertanggung jawab Dari santri-santrinya beliau Ya Emang pesulap merah mau membiayai Makanya beliau Mengajarnya beliau Apa namanya Memberikan pengajaran Untuk pada santri-santrinya Tempat tinggalnya Makanya Emang mau Yang pengen miris apa kata abah Orang sakit Sakit berjalan Dia nggak bisa Obat Diobatinnya Jadi mantep Ya kan Kasian Jadi abah Gimana nggak capeknya Setiap malam abah Berangkat keluar kota Luar kota Ya kan Abah capeknya Jadi Jangan mudah Untuk terprovokasi Nah disini Makanya kalau lihat segala sesuatu Media-media Pul Bener kata yang bilang Kamu akan klik di channel Lihat kanan kirinya Jangan satu Berpihak saja Iya lihat kanan kiri Dan Kita harus mengerti Ya Sesuai dengan nalar kita Kalau memang itu penipuan Seharusnya sudah ada korban Itu dasar banget Harusnya Itu dasar banget Ada yang juga mengatakan Itu orang-orang Gak berani melaporkan Gus Hamzuddin Saya katakan Saya tanya Gus Hamzuddin itu siapa Sampai takut itu Gus Hamzuddin siapa Seharusnya kalau anjendangan Emang benar Ya harusnya melaporkan Apalagi sudah ada banyak dukungan Wah ini dukungannya luar biasa kan Kalau anjendangan korban Dukungnya dari sana sini Kenapa sampai setiap ini nggak ada Kalau memang ada laporan Kita harus mengerti Terbukti atau tidak Nah Ya Cakar asal lagi Ada berita Orang ini melaporkan Terbukti atau tidak Nah seperti itu Kita harus dikaji Mengkaji Sesuatu perihal yang belum terbukti Ya kan Intinya Dari kita Membicarakan Wah Gus Hamzuddin Gus yang bergedok agama Apa namanya Dukung yang bergedok agama Hati-hati dengan mengatakan seperti itu Betul Ketika anjendangan mengatakan seperti itu Juga melukai hati-hati orang lain Betul sekali Apalagi Apa yang bisa disebut dengan Gus Bukan Gus Hamzuddin akhirnya Apa namanya Mencemarkan nama baik Nama Gus Justru orang-orang yang Gelarnya Justru orang-orang yang mengatakan berkomentar Bah Gus Hamzuddin ini adalah Gus yang bergedok Dukung yang bergedok agama Makanya Ilmu hikmah sama pesulap itu beda banget Hikmah sama pesulap beda banget Makanya disini Betul ya Tengah pikir ya Ya memang Dari segi ilmuannya masing-masing Saya menghargai Betul Ya menghargai dari segi ilmuannya pesulap merah Saya menghargai Tetapi Kalau kita diberi kelebihan Ya Diberikan kelebihan Pengetahuan ilmuwan Seharusnya Tidak untuk menjatuhkan seseorang Bukan berarti Gus Hamzuddin ini akan jatuh Tidak Ya Tetapi dengan dampak yang ada Kontroversi yang ada Akhirnya timbul Keributan Keributan di luar sana Betul Dan itu seharusnya dipertanggung jawabkan Ingat Bukan hanya di dunia Tapi di akhir-akhir Kita manusia akan mati disini Kan selama yang kekal Banyak kan youtuber-youtuber Klarifikasi ataupun Membicarakan Berkuar-kuar semangat sekeliling Oh gini 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 Ini Kang Fikri santai saja Sambil merokok dan kopi Karena terkadang Subscribernya Di ribu sulap merah ini Dikasih mengerti secara halus Dikasih keras Dikasih keras Dikasih keras Jadi Untuk yang tidak suka itu Bebas Tetapi kita tidak boleh Mengajar seseorang Menuduh seseorang Apalagi Di media sosial Yang seakan-akan Itu mengirim opini Itu akan dipertanggung jawabkan Hati-hati Hati-hati Terkadang katanya Bebas itu semua orang Dari kita berkomentar Yang tidak jelas Tidak jelas dalam arti Misalkan Khusam Sudin ini adalah Seorang penipu Tetapi sampai sekarang Belum ada bukti Berarti kan tidak Ada yang tidak Nah dari situlah Nanti yang lain Pada ikut-ikutan Itu yang tanggungi siapa Bisa seperti itu Ya jadi orang pertama kali ini Iya Ya dari ini Akan mencari ini Dari satu orang Akan jadi kelompok-kelompok Akan jadi puluhan-puluhan Jadi ribu-ribu dan sebagainya Sampai jutaan orang Mengikuti siapa Kata-kata yang Jelek itu Ya betul sekali Dan kita harus berpikir panjang Jangan pendek Terus semuanya Pasti punya Sudah semuanya punya Keluarga Punya anak Kita berpikir disitu Jangan mengikuti Seton Ya kan Di situ Gimana kita Berkedok agama Gitu kan Dukun ya Dukun berkedok agama kan Miris Disitu Kedukun Ibaratnya gini Sudah khusus Dari zaman dulu sudah ada Kitaran dari Maret Dan kalau emangnya Apa Sesat gak mungkin Baja sholawat urajat sejadi Kita sholat tegas sholat Semuanya Kita perintah Allah SWT Kita laksanakan semuanya Hal yang bisa lihat sendiri Iya Apa sih ajaran beliau itu Enggak Mungkin bayi yang mengatakan Apa itu yang diajarkan Santri-santri Iya Ya bersolawat itu Membumikan sholawat Iya Jangan disalah tafsirkan Betul Ketika seseorang Membacakan sholat Untuk mengubati orang Jangan Cara pandang kita Wah berarti Khusam Zuri memanfaatkan sholawat Jangan Tapi kita harus melihat sisi Manfaat Manfaat Karena kita Melihat syafaat Yang mengajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu luar biasanya Ya Bahkan itu bisa Dilakukan oleh semua orang Bukan hanya orang muslim Bersolak Betul sekali Dan Abah pun bilang Semua video itu edukasi Edukasinya apa Kita kalau ketemu Dukung ketemu apa Gak mungkin Abah mengajarkan kita Biar deket Sesang pecipta Ya kan Kepada Allah SWT Bersolak kepada Rasulullah Semuanya untuk bersolawat Bersolawat Ya kan Jadi orang itu mengingat Oh ya selawat ini Selawat ini itu edukasinya Jadi yang sepihak Oh ini mempermainkan agama Mereka mempermainkan dari mana Kita gak ada yang memainkan disini Ngewujubillahimindali Tidak ada yang mempermainkan Karena disini Saya katakan Tidak Apa namanya Membenarkan diri Iya Tetapi ini adalah kebenaran Betul Kebenaran yang harus disampaikan Wah Ini Kang Kalau Jalu Tidak Fikri Kok Membenarkan diri Membenarkan Khusam Sudi Untuk subscribernya Yang tidak berpihak dari Pada Pohon Khusam Sudi Iya Mungkin banyak seperti itu Tetapi Yang harus kita ingat Kita semua itu saudara Apa sih yang dipermasalahkan Ya kan Kalau memang itu Ingin mengerti Harusnya harus dipahami Betul Antara satu pihak ini Dengan pihak yang ini Ya Kalau memang belum terbukti Ya harus menunggu Tentang semua ini Dan Mendoakan Ya Mendoakan semoga Beliau Khusam Sudi Dengan beliau Pesulap Merah Dipertemukan Dan keadaan yang Sehat Tapa yun ya Tapa yun lagi Kita mendoakan yang baik Untuk beliau-beliau ini Kita mendukung loh Mendukung yang dilakukan Pesulap Merah kan Kita mendukung Tapi dengan Tapi di acara dengan Berbeda Ya kan Gitu Iya Ini kan Kasian beliau Banyak Benturan-benturan Berkata hanya Seakan-akan mengiring Khusam Sudi Seperti ini Tapi kita ingat Kita harus ingat Korban yang Sebenarnya Pasien beliau Itu mana Ya kan Terus Penipuannya Ditutuk Khusam Sudi Itu seperti apa Penipuannya Toh Teknik Yang dilakukan beliau Dengan cara Trik yang dilakukan Bersulap Merah Samanya itu Seperti apa Dan harus Dipertemukan Karena Kita melihat Dua pandang sisi ilmu Yang berbeda Betul Ya kan Nah ini nanti Kalau sudah Dipertemukan Dengan cara Keilmuannya masing-masing Nanti akan mengerti Kalau memang itu Belum terwujud Belum terbukti Kita harus jangan menuduh Betul Apalagi Kita kan di media sosial Ya Pasti ditonton oleh Ribuan Jutaan Bahkan Jutaan Berhati-hatilah Berhati-hatilah Apalagi Ucapanmu Harimahmu adalah Temanmu Ya kan Coba Harimahmu Hati-hatilah Dijak digital ini Sudah dihapus Jadi tidak usah terlalu banyak Klarifikasi sana sini Sana sini Seharusnya Dari Kedua belah pihak Ini Dan ini Kita harus mengerti Mana yang benar-benar yang salah Jadi kaum Fikri pun mengatakan Mana yang benar-benar yang salah Karena Saya menyuruh Jangan seru untuk melihat Jangan melihat perkataan saya Ucapan saya Tapi jangan harus mengerti Dari ucapan saya Mana yang benar-benar yang salah Coba jangan melihat perkataan saya Tapi juga melihat perkataannya dari Sebelah Sebelah Ya kan Mana yang benar mana yang salah Saya katakan Saya mengatakan Bukan masalah goib-goib lagi disini Ini secara nalar saja Kalau memang disitu Pusulak Merah mau melakukan edukasi Seharusnya Seharusnya Tidak Apa nanya Namanya Memanfaatkan Kontroversi yang sekarang ini Situasi sekarang Situasi yang sekarang ini Seharusnya Bagaimanapun caranya Entah mau dari Biaya Wahnya beliau sendiri Soalnya Ini kan luar biasa Mengatas edukasi masyarakat Indonesia Saya kan ngeri Betul Tapi jangan melihat Ongkosnya Jangan melihat ongkosnya loh ya Tapi melihat kebenarannya Betul sekali Kalau mau menyuarakan kebenaran Seperti itu Yuk lanjutkan Iya Mau kita Menghabiskan uang berapa Yang terpenting adalah kebenaran Betul Tapi BKSL nya Begini Tukang Pikri Iya 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 Jadi apa itu selalu Dibilang minus Iya kan Dan yang Tukang Pikri bilang tadi disitu Apa gimana Udah Menyodorkan Ini kan Transport semuanya Segi keamanan Sudah kok bisa denger nih Ini garis bawahnya disini Ya Aba udah lu gua walau Semua apapun Fasilitas apapun Akan dijamin disini Ya kan Kenapa dia Ngemau Disini Kenapa ada Udah Jadi Luar biasanya Santet media sosial Santet yang paling kejam sekarang Santet yang paling kejam Santet yang paling kejam Luar biasa Jadi Kita berhati hatilah Jangan mudah terprovokasi Apapun yang terjadi sekarang ini Ambil hikmahnya Ya Karena banyak sekali kita ingat Banyak sekali barukahnya Ya Ya Kalang Jalu pun channel kan Kalang Jalu pasti Ikut mendapatkan barukah Semua youtuber Semua youtuber Semua youtuber Semua youtuber Maupun Baik Apa gitu Dari Ini lah Dari apa ya Dan nih Ini yang paling penting nih Ah Yang lagi pira-pira sekarang nih Tidakku semuanya nih 35 youtuber Bukannya Kemarin 30 Sekarang pertama jadi 35 youtuber Nah Ya Ya Saya tahu Saya juga dalangnya ini Di sini Akan menjadi titik edukasi Dimana kita belajar Ketika di bermedia sosial Apapun Sudah mempunyai akun media sosial Youtube Ataupun klik dan sebagainya Kita harus memberikan Apa namanya Edukasi yang bermanfaat Dan suatu kebenaran Jangan memanfaatkan suatu momen Yang itu belum terjadi kebenarannya Dan itu merugikan seseorang Ya Mencemarkan nama bayi Apalagi beliau ku samsudin Mempunyai murid-murid Ya kan Ya kan Disitu Menjadikan edukasi Bahwasanya hati-hati Dalam berbicara Media sosial Nanti Kalau itu Tidak berhati-hati Nanti akan menjaduhkan diri kamu sendiri Iya Menggoreng-goreng Ini harusnya aku semuanya Bisa dengerkan Di Kang Pikri channel ya Jadi Alhamdulillah Sudah terjawab semuanya Di sini Sama kalau berbicara aja Tidak berbicara semuanya Bisa lihat Dan bisa dengarkan Bener tuh yang bilang Nama Kang Pikri channel Setiap pembicaraan Yang kita cerna Kalau yang bagus kita ambil Kalau yang jelek kita buang 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 jauh-jauh Kita kalau dipuji Kita masukin tempat sampah Masukin katong kita buang Iya Kalau diindahpun kita sama Manusia semakin dipuji semakin Lupa diri Lupa diri Yang terpenting Apa Apa yang saya katakan tadi Ketika kita mempunyai suatu kelebihan Pengetahuan Keilmuan Seharusnya memanfaatkan pengetahuan tersebut Untuk menjadi lebih baik Betul Ya kan mengajarkan seseorang menjadi lebih baik Kalaupun kita mempunyai pengetahuan yang lebih Ya harus kita menasehati dengan baik-baik Kalau memang itu kurang Betul Karena itu akhirnya memanfaatkan pengetahuan kita untuk suatu hal yang salah Jadi seperti itu Ya jadi Jadi kebawah itu Meleset jadinya Meleset Jadi meleset Sudah gue supaya Jadi meleset Meleset Tidak ada namanya benturan antara pesulap dengan ilmu Tidak ada Itu hanya oknum-oknum saja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga Gus Samsudin selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala